Jadi Londoner ini dia adalah ikon baru daripada Las Vegas Saints yang ada di Macau Yang ada di kota area Wih, nah ini dia nih guys Disini tuh menaranya tuh keliatan guys Sama City of Dreams, Morpheus dan juga Venetian Nih kita bisa lihat ini taman yang ada di bawah sana Luas banget kan Tuh Dan juga kita bisa melihat Studio City dan juga Parisian Dan juga Four Seasons Nah itu si cantik lagi foto-foto guys Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel saya Initial ABT, channel tinggal di Hong Kong dan juga tinggal di Macau Nah teman-teman sekarang ini saya ada di Macau Baru pulang kerja ini dan ada di Kompleks Holiday Inn Ruwa De Pequim Dekat di Amalacintai guys Konten atau video saya kali ini tuh adalah Saya mau pergi mereview kasino Nah kasino, nah kasino juga sekalian dia hotel Namanya adalah Londoner Nah teman-teman Mungkin saya sudah pernah menayangkan akan kasino Londoner ini Di video-video saya yang sebelumnya Tetapi itu belum lengkap guys Kenapa? Karena saya sengaja belum nge-shoot semua muanya tentang Londoner ini Karena Memang kasino ini sudah dibuka semenjak tahun yang lalu Bulan Februari tahun 2021 Tetapi yang depannya itu belum dibuka guys Masih dibangun untuk benaranya yang di sebelah kiri, sebelah kanannya itu Belum selesai dibangun Nah kali ini tuh saya akan pergi ke sana Saya akan review keseluruhan daripada Londoner ini Di atas, di bawah dan juga di luarnya itu Saya akan kasih lihat buat teman-teman semuanya So sekarang Kita pergi ke Amalacintai Amalacintai kita naik bus ke Taepah Dan kita pergi lihat Londoner itu seperti apa Let's go guys Nah ini dia nih Di kompleks Ruah Dp. Quim Nah itu dia Ruah Dp. Quim Kita jalan ke sana Dan Kita tinggal lurus aja ya Kita mau pergi ke Amalacintai Kita akan naik bus 2526A Atau juga 25B Itu bisa pergi ke Londoner sana Bisa pergi ke Venetian dan juga City of Dreams Kita lihat ini Macau ini Di Malam hari ini tuh dingin banget guys Karena hari ini tuh udaranya tuh 14 derajat Celcius Nah kita sudah ada di belakang Hotel Lisboa Atau Hotel Lisboa ini guys Jadi tinggal lurus ke depan dan Kita belok Kiri Ke Amalacintai Melewatin Hotel Lisboa ini Hotel Lisboa itu yang ada di sebelah kiri kita Nih dia nih Saya sudah pernah mereview Tempat ini Dan juga yang sebelah kanannya itu adalah Sudara daripada Hotel Lisboa ini Yaitu Grand Lisboa Tuh Keren banget ya Pemandangan disini guys Di malam hari Dari mulai Grand Lisboa Terus Bank of China yang ada di depannya Sama Hotel Lisboa Atau Casino Lisboa Yang ada di Sebelah kiri saya ini nih Dia nih Ini dia nih Hotel Lisboa dan juga Casino Lisboa Nah kita ke jalur E atau F Yang di sebelah sana Kita akan ke Taipa Wah itu dia mobil nomor 26A Udah jalan Gak apa-apa kita akan Cari bus yang lain Kita bisa naik 25 25B Atau 28A juga bisa guys Tapi kita Cari yang ini aja ya guys 25B atau 21A Nah 21A juga bisa guys Tuh Nah kita Naiknya dari sini ya Nah ini dia nih guys Bus 25B Ya udah Kita Oke Dia nih Kita lewatnya di depan Win Macau Yang Amalacinti Karena saya biasanya tuh Lewat yang di sebelah sana Jembatannya Yang di dekat tempat kerjaan saya Nah kita bisa lihat itu Nah Keren sih pemandangannya Kalau malam guys Disini Sama Macau Tower Dia ada di sebelah sana Tuh Guys Kita segera turun dari mobil ya Kita pencet Udah di Sun Ho Ting Tei Atau di City of Dreams Oke Nah guys Kita langsung aja ya Londoner itu Yang ada di depan Sana guys Tuh yang ada TV yang Yang warna kuning itu Nah itu dia tuh Menara apa itu Menara Big Ben ya Kak Yang di London itu guys Nah kita akan lihat Keseluruhan daripada Londoner ini Sampai ke ujung sana guys Sampai ke dalam-dalamnya Saya akan kasih lihat Buat teman-teman semuanya Kita mulai dengan menara Yang di depan Apple Store ini guys Nah ini dia adalah Menara daripada Londoner ini Tuh Tinggi ini guys Lebih dari 50 meter Ini tinggi daripada menara ini Ini dia nih The Londoner Oke kita jalan Kesini guys ya Nah ini kan jalan ini Kemarin belum dibuka guys Karena masih Belum selesai direnovasi Dan kita lihat Yang ada di sebelah sini guys Wih Keren banget ini nih Wow Dari sini tuh Lebih mantap jiwa ini guys Untuk Pemandangan daripada menaranya Nah Tuh kan Nih 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 Oke kita lihat Yang di sebelah sini ya Nah Di sebelah sini juga Ini keren ada Pohon-pohon apa ini Gak tau ini pohon apa ini guys Tuh Dia juga ada taman disini Ada lampu-lampunya nih Sama juga dengan Yang di sebelah sini Juga taman Ada lampu-lampunya Dan juga ada Tanaman pohon ini Nah Dia disini tuh Ruangan kosong Nih Jadi dia itu Dari Sini tuh Gak nyambung Kesana guys Kita kalau mau kesana itu harus Keluar lagi Keluar dari sini Terus Belok kiri Nah Nanti kita juga akan kesana Oke Ini namanya Elizabeth Tower Tuh Jadi clock tower The Stephen's Tower Oke Ini dia nih Kalau mau lihat Lebih jelasnya Oke Oke dan kita jalan Yang di sebelah sini ya Wow Di sebelah sini tuh Keren banget guys Pemandangannya Tuh Kita bisa lihat Lampu-lampunya Sama juga yang Lobby depan sana itu Keren banget guys Wow Mantap jiwa Terus sambung Sama menaranya guys Bener-bener Mantap Londoner ini Dia adalah Icon baru Daripada Las Vegas Sense Yang ada di Macau Yang ada di Kotai area Yang lama banget Pembangunannya ini Beberapa tahun Baru selesai Dia memugar Untuk Bikin Londoner ini guys Bahkan Sampai tahun lalu itu Casinonya Sudah dibuka Namun Yang ini tuh Belum selesai guys Nah Bih Mantap banget Ini nih guys Dari sini tuh Keren banget Pemandangannya Nah Kita akan jalan ke Oh ini masih Ditutup ini guys Oke Masih bisa Di sebelah sana Nah Disini juga Ada ini nih Ada air mancur Kecil Sama Bunga-bunga Ini nih Tuh Nah guys Itu yang Mau masuk ke Mau masuk ke Dalam guys Jadi kalau kita Di drop Mobil Atau kita juga bisa Jalan kaki dari sini guys Nah Kita ke sebelah sana guys Tuh Kita masuknya Kesana Oke Kita kesini terlebih dahulu Nanti habis itu Kita masuk ke dalam ya Kita lihat yang ada Di bawah sini Wah Ini nih Keren banget Sini guys Dan ini tuh Kiri kanannya Luas guys Jadi kayak Trotoar Kita mau jalan ini tuh Luas banget guys Nah Ini dia nih Yang Di sebelah sini Ada Teleponnya juga Ini Wah Keren banget Ini mah Ada Ada tunggu nya juga Ini Oke Kita naik kesini ya guys Terus kita lihat Yang di Sebelah Kanan Mantap Jiwa guys Ini nih Wow Keren banget guys Ini Keren banget ini guys Ini nih Tuh Nah Dia tuh Manjang Sampai Kesana guys Jadi Area disini tuh Luas banget guys Kalau kita mau Jalan-jalan disini Kita mau foto-foto Ini Panjangnya Ini ada Ini mungkin 200 Apa 300 meter Dari pojok sana Ke pojok sana guys Nih Oke Kita coba jalan Kesebelah sana ya Wah Mantap jiwa ini guys Kita akan masuk ke Sebelah sana ya Yang ada orang tadi Yang Mau masuk ke dalam Kita lewatnya disini Terus akan jalan Kedepan Menara sana Ini bagian apa ya guys Oh Oh disini nih Gak ada pintu Masuk ini guys Jadi kita tuh harus Lewat dari sana Yang ada orang-orang Itu tuh Oh disini juga Ada di Paisa Tapi nih Gak bisa Masuk lewat sini Kayaknya kita Oke Gak apa-apa kita Oh disini Bisa juga guys Kita masuknya Karena ada Akses disini Itu ada pintu Yang kebuka sendiri guys Tuh Nah Ini Akses ke dalam Pintunya ini tuh Kebuka sendiri Tuh kan Oke Kita lewat disana aja ya guys Karena saya tuh Biasanya lewat Di sebelah sana Dan Kayaknya di sebelah sana Yang lebih banyak orang Daripada yang sebelah sini Oke Iya bener guys Disini yang lebih Lebih rame Kayaknya ya Ini juga ada Resepsionis disini Bener guys Disini tuh yang lebih Keren Banyak orang Foto-foto Dan juga Mobil yang Berhenti tuh Di sebelah sini guys Nah Oke Ini dia nih Yang Paisanya Oke Kita coba Lihat sejenak Yang Paisanya Walaupun Kita gak Nginap Guys Nih Wah Keren banget Disini guys Kita bisa Lihat ini Tuh Mantap Jiwa guys Disini Ini Tuh Nih Oke Nah Disini sih Bisa kita lurus Belok kiri Tapi Kita lewat Disana aja Ya Keren banget Disini guys Tuh Yang Jaganya tuh Ada Heaternya Guys Jadi Dia gak Takut Kedinginan Guys Kita Lewat Sana Aja Ya Nah Kita Lewat Sini Yang Entrance Oh Disini juga Bisa Dia Terbuka Sendiri Ini Pintunya Oke Dan Kita Masuk Kedalam Ini Guys Oke Seperti Biasa Health Declaration Code Nah Guys Ini Dia Ada Di Dalamnya Daripada Londoner Ini Saya Juga Udah Pernah Mereview Bahkan Sering Mereview Tempat Ini Nah Tuh Emang Dari Sini Yang Sumber Traffic Orang Banyak Itu Ada Di Lobby Sebelah Sini Bukan Yang Di Sebelah Sana Atau Di Sebelah Sana Walaupun Kita Bisa Masuk Dari Sebelah Sana Itu Dia Yang Ada Di Atas Tuh Nah Di Di Sebelah Sininya Itu Kita Mau Ke Hotel Nah Ini Dia Yang Mau Ke Hotel Jadi Hotel Disini Ada Dua Ke Hotel Londoner Sebelah Kiri Sini Ini Dia Yang Ke Londoner Wah Keren Banget Ini Untuk Tempat Check In Nah Tempat Check In Ada Ada Banyak Disini Oke Ada Ruang Tunggunya Ini Tuh Oke Kita Lihat Yang Di Sebelah Ya Yang Conrad Karena Yang Conrad Saya Sudah Pernah Nginap Sedangkan Yang Londoner Ini Belum Nah Ini Dia Wah Keren Juga Conrad Mantap Jiwa Ini Ada Tempat Duduknya Ini Oke Nah Kita Lanjut Ke Sebelah Sana Guys Di Depan Kita Ini Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Casino Londoner Casino Oke Jadi Casino Ini Itu Memang Masih Baru Baru Sekitar Satu Tahun Ini Dibuka Maksudnya Setelah Direnovasi Guys Nih Kita Bisa Lihat Ini Yang Main Di Dalam Mantap Kan Casino Ini Dia Ada Dua Casino Londoner Dan Juga Pasifika Casino Yang Ada Di Sebelah Sana Saya Juga Sudah Pernah Mereview Tempat Ini Di Video Saya 41 Casino Yang Ada Di Makau Oke Kita Lihat Yang Ada Di Sebelah Sini Tuh Keren Juga Halo Keren Ini Oke Wah Ini Ternyata Ini Orangnya Banyak Ada Di Sebelah Sini Guys Tuh Tend hog Teng Tendroners Gif Ya Ini Itu Mau Jalan Ke Hotel Konrad Tadi Ini Dia Adalah Toko Toko Yang Ada Di Sini ini toilet nah ini jam tangan mewah ada Rolex ini nah kita bisa lihat kan ini ini yang lobby sebelah sini yang tadi kita masuk guys ini dia nih kita jalan ke Pasifika Casino terlebih dahulu terus habis itu kita ke atas ya oke disini tuh ada restoran nah kapan-kapan saya akan datang mereview restoran ini ya guys karena restoran ini juga adalah restoran premium yang harganya lumayan nah ini dia nih untuk Pasifika Casino nah keren kan Pasifika Casino dan juga yang ada di depan saya ini tuh mantap jiwa guys oke kita lihat yang ada di sebelah sana ya oh ini dia adalah Hotel Seraton Macau jadi ini dia ini tempat check-in yang ada di Londoner ini khususnya Hotel Seraton mantap dan wangi banget disini guys keren banget oke guys kita langsung ke atas aja ya ke lantai 2 kita intip sedikit ya Casino Pasifika Londoner guys tuh oh gitu ya casinonya guys tuh oke 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 kita udah sampai di lantai 2 nih guys oh lantai 2 nya ini dia masih kosong guys ini ini kayaknya buat tenan-tenan ini tapi sebelah kiri dan sebelah kanannya juga ini masih belum diisi guys oke kita akan jalan ke sebelah sana nah itu gak tau apaan itu yang di cover itu mungkin kasino atau apaan kurang tau juga ya oke kita akan lurus ke sebelah sana ya guys guys yang ada di atas kita ini tuh keren ini guys tuh dia cuman hiasan tapi mantep juga ya nah dari sini tuh kita bisa ngintip juga orang yang lagi main kasino guys tuh nah yang sebelah sini tuh dia udah rame guys dia ada Under Armour sama Lululemon itu tuh nah karena dia juga bisa akses pergi ke Venetian sana guys yang sebelah kiri ini guys dia bisa pergi ke Venetian makanya traffic orang yang ada di sebelah sini tuh lumayan banyak guys tuh yang ke Venetian nanti kita juga akan jalan ke sana saya mau kasih lihat pemandangan yang keren daripada Londoner ini oke yang sebelah sana itu sama guys Sarah Charles and Kate dan nah dia juga ada lantai tiganya ini kita ke lantai tiganya ini kita bisa naik lift nah ini dia nih liftnya dan juga kita bisa lewat eskalator nah guys udah bisa bayangkan kan ini gede banget ini tempat ini wah ada yang paling atasnya yang paling atasnya juga oke kita coba cek ya ini dia nih nah yang disini juga dia toko-toko guys tapi sebagian besarnya itu belum dibuka nih toko-toko disini tuh sebagian besar belum dibuka sama yang disebelah sana itu apa ya oh itu restoran guys nah sebelah sini tuh restoran atau food court oh oh gini guys disini tapi juga dia belum belum dibuka ini masih sebagian besar ini yang masih sebagian kecil yang dibuka sebagian besarnya itu belum dibuka oke kita ke atas lagi ya kita cek yang di atas itu wah ini juga apaan ini ya nih oh kayak apa ya ini kayak bisnis center kayak tempat pertemuan ini guys bahkan masih bisa sampai ke atas lagi tapi ini belum dibuka guys ini masih belum beroperasi ini jadi kayak di venesian sana itu ada apa itu kotai arena sana di venesian nah disini juga ini ada ini buat konser buat pertemuan buat wedding apa lain sebagainya itu disebelah sini dan ini tuh gede banget guys wow oke kita ke sebelah sana ya kita lihat yang pemandangan terbaik daripada londoner makau ini nah guys untuk melihat pemandangan yang keren itu ada di sebelah sini guys kita keluar ya oh tuh kan ada yang lagi foto-foto guys nah tuh wih keren banget dari sini guys mantap jiwa guys tuh nih kita bisa lihat ini taman yang ada di bawah sana luas banget kan tuh dan juga kita bisa melihat studio city dan juga parisian dan juga four season nah itu si cantik lagi foto-foto guys dan di depan sana itu adalah venesian makau nah guys ini adalah pemandangan yang disebelah kanan ini nih disebelah kiri itu masih ada lagi jadi kita harus ke sebelah sana untuk melihat pemandangan yang sebelah kiri oke kita ke sebelah sana nah jangan lupa juga ya ngelewatin dari semacam apa ini MRT ini guys London Bridge oke kita akan ke sebelah sana ini yang disebelah kiri kalau yang tadi sebelah kanan ini yang sebelah kiri guys kita lihat ya nah ini dia nih guys keren banget juga kan guys juga mantap ini guys tuh nah disini tuh menaranya tuh kelihatan guys sama city of dreams morpheus dan juga venesian oke oke guys itu dia video saya kali ini datang mereview Londoner Macau nah saya sudah kasih lihat buat teman-teman semuanya keseluruhan daripada Londoner ini dari mulai menara yang baru sampai juga ke hotelnya sampai ke dalamnya ke food court sampai dengan pemandangan terbaik kalau kita mau ambil foto ambil video tentang Londoner ini saya sudah kasih lihat buat teman-teman semuanya nah sebagai informasi Londoner ini dia punya Las Vegas sense jadi dia tuh sama ownernya dengan parisian venesian dan juga sense yang ada di Macau sebelah sana sama juga dengan marinabe yang ada di singapur sana itu punyanya Las Vegas oke teman-teman jangan lupa like komen dan juga subscribe youtube channel saya untuk youtube channel saya semakin berkembang memberikan informasi yang bermanfaat menarik tentang Hongkong dan juga tentang Macau sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati